Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pendidikan, salam dan bahagia Bertemu lagi bersama saya Ibu Petri Priakni Guru Kimia dari SMA Plus Negeri 2, Banyu Asin 3 Penggerak Komunitas dari Komunitas Belajar MGMP Kimia SMA Kabupaten Banyu Asin Kali ini ingin berbagi untuk materi Mengapa kurikulum berubah Ijin share screen ya Bapak Ibu sekalian Saya akan berbagi share screen Oke ada materinya disini Saya izin slide to this slide Oke baik Sudah tampak ya Bapak Ibu hebat Saya coba pindahkan ke sini Oke Kali ini Ibu Petri akan menyampaikan materi Mengapa kurikulum berubah Perkenalkan profil singkatnya Dalam seleksi komunitas belajar kali ini Ibu Petri sebagai penggerak komunitas Di komunitas belajar MGMP Kimia SMA Kabupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan Oke Lanjut saja langsung ke materinya Agar lebih cepat Ibu Petri akan menguali dengan definisi Dari kurikulum Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu Bapak Ibu guru hebat Oke Kurikulum adalah seperangkat Rencana dan anggaran Mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran Serta cara yang digunakan Sebagai pedoman penyelenggara Kegiatan pembelajaran Untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Ini tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Putih 19 ya Bapak Ibu Oke Akan melihat flashback sejarah Sejak Indonesia Merdeka di tahun 1945 Berapa kali sih negara kita Indonesia, NKRI ini Mengalami pergantian kurikulum Bukan hal yang baru Bapak Ibu Guru hebat Kita perlu tahu Sudah 10 kali kita mengalami pergantian kurikulum Yang pertama Bisa dilihat di sini Pada kurikulum 1947 Setelah kita Merdeka Dua tahun kita Merdeka Kemudian ada kurikulum Rencana pelajaran terurai Pada tahun 1952 Itu sudah berjarak Lima tahun ya Bapak Ibu Kemudian berganti lagi Agak lama Dua belas tahun kemudian Rencana pendidikan Di tahun 1964 Itu kurikulum berganti lagi Ada jarak empat tahun Dengan kurikulum tahun 1968 Ini sudah memasuki era orde baru Nah agak lama ya Jinjang 68 ke 75 itu Hampir belum sih 10 tahun 7 tahun ya baru 7 tahun kemudian ada kurikulum 1975 Nah waktu Bupaya 3 SD Sudah merasakan yang namanya Kurikulum CBSA Cara belajar sisu aktif di sini 1984 Tapi ini sebenarnya agak lama sih Sampai tahun 1994 Baru berganti kurikulum baru lagi Jadi ada jarak 10 tahun 10 tahun baru berganti kurikulum baru Kurikulum 1994 Nah berjarak 10 tahun lagi Berganti lagi kurikulum berbasis kompetensi Atau dikenal dengan KBK Jarak 2 tahun ada penyempurnaan dari KBK Kena dengan kurikulum 2006 KTSP dan kurikulum 2013 Itu adalah kurikulum tematik Kalau di SD itu ya Biasa dikenal Untuk sekarang Kenapa berganti lagi Sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka Jadi kalau yang sekolah penggerak Seperti sekolahnya Bupaya 3 Di SMA NPS 2 Banyasidiga Sudah menggunakan kurikulum merdeka Untuk sekolah penggerak Sejak tahun 2020 Ini sudah setahun berjalan Nah Bupaya 3 akan berbagi Materi berikutnya Mengapa kurikulum harus berubah Ada 3 alasan penting Yang perlu diketahui Bapak Ibu Guru Dan semua pemirsa Yang memperhatikan ini Bahwa yang pertama Tujuannya itu apa Agar relevan Jadi ada relevansi Dengan perkembangan zaman Ingat dong Zaman dulu Dibandingkan zaman sekarang 10 tahun berjalan saja IT terus berkembang Teknologi semakin pesat Tidak bisa disamakan Pembelajaran kurikulum Di tahun 2000 Dengan kurikulum tahun 2022 Sudah beda zaman Era digitalisasinya Nah yang kedua Alasan terpentingnya itu Agar dapat memenuhi Kebutuhan belajar siswa Jadi kan kalau Tiga hal penting Sebagai seorang guru Yang terpenting utamanya itu apa Siswa Kedua siswa Ketiga siswa Utamakan ke siswa Jadi guru itu Memprioritaskan Pembelajarannya Untuk memenuhi Kebutuhan dari siswanya Nah yang alasan ketiga Yang perlu kita ketahui Yaitu Agar dapat menyiapkan Generasi masa depan Yang visioner Jadi punya visi Apa yang akan dicapai Itu bisa Tergambar Gitu kan Bukan hanya Generasi yang Kalah bersaing Tapi punya visi ke depan Hadapi generasi masa depan Yang lebih berat Tentunya ya Bapak Ibu Kita harus siap Itu tiga alasan penting Berikutnya Bupak Petri akan memaparkan Pertimbangan Dalam rancang kurikulum Ini apa sih Yang jadi pertimbangan penting Ada lima hal penting Pertama kebutuhan Kedua pendapat Jadi ada opini-opini Kedua pendapat Dan ketiga Adanya pengalaman Dari pembelajaran Yang sudah menggunakan kurikulum Empat hasil belajar Dan yang terpenting Kelima Ini adalah Kepentingan murid Makanya kalau guru itu Harus mementingkan Kebutuhan dari Kedua tersebut Ya Bapak Ibu Kalau kadangan Apa sih beda murid Dengan sesuai Sama saja Kadangan Jenjang SD Disebut murid Jenjang SMP Disebut siswa Supaya OSIS SMA juga Isiswa Saat sudah kuliah Namanya mahasiswa Ini Bu Petri ajak Mengenal tentang Profil pelajar Pancasila Kemendiput Ristek Sudah menetapkan Visi pendidikan Indonesia Itu apa Sebagai panduan Dalam merumuskan Kerja dari pendidikan itu Mewujudkan Indonesia maju Yang berdaulat Mandiri Dan berkepribadian Melalui terciptanya Pelajar Pancasila Yang benar-benar Kritis Kreatif Mandiri Ini ya Ada enam elemen ini Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa Ini circle ya Kemudian bergotong royong Dan berkebidikan global Jadi kalau kita memulai Posisi beriman dan Pertakwa di nomor satu Akan muter Berkebidikan global Bergotong royong Belajar dengan kreatif Benar-benar kritis Mandiri Jadi enam elemen ini Yang membentuk Profil pelajar Pancasila Oke next Untuk mewujudkan Prisip pendidikan ini Maka dikeluarkanlah Kebijakan Merdeka Belajar Bagi tercapainya Pendidikan yang berkualitas Bagi seluruh rakyat Indonesia Pendidikan berkualitas ini Yang nantinya Akan berfokus Pada pengembangan Kompetensi dasar Dan karakter Untuk seluruh rakyat Indonesia Di sini Makanya Kebijakan Merdeka Belajar Kalau Bapak Ibu Dan semua Teman-teman Memperhatikan Sekarang sudah episode Ke-19 Benar-benar akan lihat Perlihatkan di sini Berbagai kebijakan Merdeka Belajar Yang meningkatkan mutu Pendidikan Bagi seluruh masyarakat Indonesia Sudah diluncurkan Mulai dari yang pertama Mengganti UN Ujian nasional Sudah tidak ada lagi Kita di sekolah Kemudian Merdeka Belajar Adanya Kebijakan Kebijakan Bos Adanya POP Organisasi penggerak Yang kelima Guru penggerak Ada juga Yang poin pentingnya Tentang sekolah penggerak Nah Merdeka Belajar Yang ketujuh ini Yang namanya Program sekolah penggerak Di situ Bapak Ibu Dan teman-teman semua Perlu ketahui Disinilah mulai Kepala sekolah penggerak Terpilih yang menjalankan Kurikulum Merdeka Sejak tahun 2021 Jadi setahun berjalan Ini tahun kedua Ada yang mengikuti Jalur mandiri Nah tahun depan Tahun ketiga Rencananya akan menjadi Kurikulum nasional Gitu ya Bapak Ibu Nah disini Kurikulum Merdeka Masuk ke Merdeka Belajar Yang episode kelima belas Yang kita kenal dengan PMM Platform Merdeka Belajar Karena untuk menjalankan Kurikulum Merdeka Membutuhkan aplikasi Yang menunjang Yaitu Di platform Merdeka Belajar Bisa diakses lewat HP Nah disini Hingga Mereka Belajar Yang terakhir Yaitu Episode 19 Rapot Pendidikan Indonesia Ini Kelasan singkat Terkait Merdeka Belajar Yang sudah diluncurkan Oleh Kementerian Bapak Ibu Jadi Bu Petri Perjelas lagi Bahwa perlu kita Ketahu saat ini Kita Beberapa sekolah Termasuk sekolah Bu Petri Dan sekolah Sekolah di Indonesia Mayorkas sudah Menggunakan Kurikulum Merdeka Demikian Penjelasan singkat Dari Ibu Petri Terkait mengapa Kurikulum berubah Semoga memberi manfaat Bagi kita semua Salam pendidikan Terus semangat Jangan pernah menyerah Salam dan Bahagia Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin stop share script Kemudian Stop Recording Terima kasih Terima kasih